Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arul Crypto Gaming, channel yang membahas tentang game-game play to earn. Oke guys, apa kabar kalian semua? Maaf ini baru update lagi ya. Jadi disini saya akan membahas sebuah game yang sebelumnya pernah saya bahas ya, yaitu yang bernama Olympic Games Jam Beijing 2022. Cukup panjang juga ya untuk nama gamenya. Jadi untuk Olympic Games ini, Olympic Games ini sudah bisa kalian mainkan, sudah bisa kalian download di Play Store ataupun di App Store ya. Jadi untuk pembahasan sebelumnya, ya beberapa bulan yang lalu game ini belum bisa earning, cuman bisa untuk mendapatkan NFT ya, untuk pembahasan di video saya yang sebelumnya tentang game ini. Untuk sekarang game ini sudah bisa earning atau sudah bisa cuan. Jadi banyak banget pembaruan baru ya, jadi di dalam gamenya juga banyak mode-mode permainan olahraga terbaru. Jadi game ini adalah game bertemakan olahraga ya, atau Olympic Games ya disininya jelas. Dan sekarang, Olympic Games ini berada di platform dari NW Play ya, atau mungkin bekerjasama ya. Disini kita langsung saja ke intinya ya. Oh iya, disini juga ada NFT-nya. NFT dari Olympic Games. Kalian juga bisa beli di marketplace untuk NFT-nya ya. Untuk harga termurahnya sekitar 1 USD ya, kalian bisa cek sendiri. Kita langsung saja ke intinya. Cara untuk cuannya ya, jadi disini untuk token yang bisa kalian dapatkan adalah token VTG. Nah ini dia untuk cara cuannya, jadi kalian bisa bermain gamenya untuk mendapatkan kristal GVTG yang ini. Lalu kristal ini nantinya bisa kalian tukarkan ke token VTG ya. Lalu kalian bisa jual atau tukarkan token-nya ke token manapun, biar bisa kalian rupiahkan ya. Oke, mungkin kita langsung gas aja ya. Gas aja, jadi sebelum kalian mainkan game ini, sebelum kalian download, sebelum kalian memainkannya, kalian harus membuat akun NW Play terlebih dahulu. Yaitu kalian bisa langsung ke website GVTG yang ada di deskripsi, lalu klik disini karena saya sudah login ya. Kita coba logo terlebih dahulu ya. Jadi untuk loginnya disini ya, karena ada bacaan login. Untuk loginnya juga gampang banget, kalian hanya perlu memasukkan email ya. Nah ini dia, buat kalian yang baru pertama kali main, kalian sign up terlebih dahulu. Jadi untuk membuat akunnya hanya perlu menggunakan email saja, nanti kalian masukkan kode verifikasinya. Dan selesai ya, kalian sudah bisa bermain gamenya. Jadi itu dia langkah pertama untuk memainkan game ini ya. Kalian harus membuat akun NW Play dulu. Karena nanti di dalam gamenya akan kita konekkan ya, konek dompetkan si akunnya. Ya untuk sedikit info, tokennya, harga token VTG untuk per hari ini saat video ini dibuat, yaitu di 19 perak. Untuk jaringannya itu Binance Smart Chain ya. Untuk total supply-nya ada 1 miliar nih, 1 BL token. Dan sedang turun 2% ya disini. Nanti kita coba hitung-hitungan berapa yang bisa kalian dapatkan dari permainan ini ya. Selanjutnya kita langsung saja pergi ke permainannya ya. Karena saya sudah menolong, kita langsung memainkan sebuah gamenya. Oh iya, sebelum kesana, kalian jangan lupa buat kalian yang ingin gabung ke grup Aron Crypto Gaming dan juga grup untuk ngobrol-ngobrol yaitu Crypto Gaming Indonesia. Boleh banget, klik link yang ada di deskripsi. Sekarang disini saya akan memberikan info-info seputar game-game Playtower terbaru. Dan juga sekarang saya sedang fokus ke berbagi airdrop ya. Jadi di airdrop ini kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan token ataupun NFT yang bisa dijual. Dan juga barangkali kalian bisa jackpot ya dari airdrop-airdrop seperti ini. Jadi disini saya akan memberi info yaitu seputar airdrop terbaru dan juga game-game terbaru. Nah disini juga ada game-game terbaru, airdrop banyak banget. Biar kalian bisa cuan dengan mengikuti airdrop-nya ya. Kemarin juga Alhamdulillah saya cuan 3-4 juta dari airdrop doang ya. Jadi buat kalian yang ingin gabung, langsung aja klik link dari deskripsi. Oke kita langsung saja ke gamenya. Oke guys ini dia game dari Olympic Beijing ya. Olympic Games ya. Yang sudah saya download, sudah saya coba juga tadi ya. Jadi disini kalian untuk tutorial connect dompetnya ya. Kita langsung aja, disaat kalian pertama kali main, kalian langsung saja konekkan dompetnya ya. Untuk cara konek dompetnya kalian langsung aja klik setting. Lalu klik NW Play ya. Yang ini harus terkonek ya. Cara untuk koneknya gampang banget yaitu dengan memasukkan email yang tadi kalian daftarkan di website resmi dari NW Play. Agar bisa langsung terhubung atau terkonek dengan gamenya ya. Dan jika sudah terhubung akan ada tulisan connected ya. Lalu kalian juga bisa mengkaitkan akun gamenya menggunakan Google Play Game. Jadi agar terkait untuk gamenya ya. Jadi walaupun kalian dihapus aplikasinya atau gamenya bisa dengan mudah masuk ke akun ini lagi ya. Oke itu dia cara connect dompet disini. Cara untuk koneknya kalian harus mengumpulkan kristal GVTG ya. Jadi kristal GVTG ini bisa kalian tukarkan nantinya ke token VTG. Cara untuk mendapatkan kristal ini yaitu kalian bermain di permainannya. Contoh disini kalian akan melihat untuk mendapatkan si kristal ini untuk yang mode free. Di mode free juga kalian bisa mendapatkan kristal. Asalkan untuk syaratnya itu ada disini ya. Disini syaratnya minimal ketiga ya. Untuk mode free kalian bisa mendapatkan 10. Lalu disini untuk juara 1 bisa mendapatkan 15. Lalu untuk yang selanjutnya disini bisa mendapatkan tiket. Agar lebih banyak untuk mendapatkan kristal ini kalian bisa coba geser sebelah kanan. Akan ada mode amatir, pro dan juga champion. Untuk mode amatir kalian bisa mendapatkan 3.000 kristal ya. 3.000 kristal. Selanjutnya untuk mode pro kalian bisa mendapatkan 9.300 kristal. Lalu selanjutnya untuk mode champion kalian bisa mendapatkan 33.000 kristal. Untuk mendapatkan kristal-kristal ini ada syaratnya. Yaitu kalian harus membayar sejumlah tiket yang ini ya. Nah ini tiketnya. Jadi semakin besar hadiahnya, tiketnya juga semakin besar ya untuk biaya masuknya. Ini 300 yang pro. Lalu untuk yang champion kalian harus membutuhkan 1.000 tiket. Dan disini untuk cara mendapatkan tiketnya kalian harus bermain yang free ya. Yang free untuk rewardnya nih. Disini sedang diskon bisa mendapatkan reward 48 tiket. Dan juga ada tiket tambahan dari misinya. Jadi itu dia ya untuk bisa mendapatkan kristalnya. Kalian juga harus banyak mengumpulkan tiketnya ya. Untuk yang saya tahu kali ini untuk mendapatkan tiket hanya di yang free ini ya. Karena saya cari tidak ada lagi sih untuk mendapatkan tiket dan pastinya kalian harus sering-sering bermain ya. Kita coba dulu gameplaynya ya. Gimana nih gameplaynya kayaknya semakin bagus ya. Untuk mode-mode olahraganya semakin banyak. Nah disini untuk mode-mode olahraganya semakin banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dulu perasaan baru 4 doang dulu. Sekarang kita coba apply. Salah-salah. Modenya salah. Nah kita coba yang free ya. Untuk mengumpulkan tiket. Jadi disini karakternya juga banyak ya. Karakternya banyak. Lalu ada NFT dari piala-pialanya ya. Oke round 1 yaitu biatlon ya untuk olahraganya. Itu berselancar sambil ada menembaknya juga. Oke round 1 kita coba gameplaynya sekarang gimana. Wasteball pistol. Nah disini kalian harus pastikan si panahnya ke hijau terus. Jadi tap, tap, tap. Sampai jumpa. Yes, ke 1 ya. Oke ke 1 nih. Belum diganti namanya. Mendapatkan berapa? 12. 12 doang asli. Tadi 12 kayaknya. 12. Oh, dapet ini juga ya. Untuk tiketnya 29. Dapet 12 doang tiketnya bro. Emang lama banget sih kalau untuk dimainin ya. Tapi semuanya terserah kepada kalian. Karena game-game gratis itu emang intinya harus rajin ya. Kalau kalian ingin cepet cuan. Kalian harus memainkan game-game yang modal ya. Biasanya modal lebih cepat. Tapi semuanya tergantung kepada diri kalian ya. Kalau ingin gratis ya harus rajin dalam memainkan game-nya. Oke sekarang kita coba hitung-hitungan ya. Berapa yang bisa kalian dapatkan dari permainan gratis ini. Kita langsung hitungan dulu ke websitenya ya. Oke guys kita coba hitung-hitungan dulu ya. Jadi untuk cara withdraw-nya nanti kalian pergi ke NW Play Wallet ya. Kalian pergi dulu ke website NW Play. Nah jika sudah di websitenya kalian login. Menggunakan akun yang tadi ya. Akun yang digunakan di gamenya juga ya. Nah kalian login seperti biasa masukkan email dan verifikasi nomornya. Nah setelah kalian login. Kalian masuk ke My Profile. Klik. Lalu klik My Wallet ya. Nah disini kalian jika belum terkonek ke Metamax. Harusnya disini ada koneksan Metamax ya. Tapi disini karena saya sudah tersambung dengan Metamax saya. Jadi sudah ada disini ini alamat smart contract Metamax saya. Lalu cara untuk swap-nya kalian klik bagian token. Nah disini kalian bisa scroll ke bawah. Lalu kalian bisa lihat disini. Nah disini sama ya. Tadi di dalam game saya mendapatkan 25 kristal. Dan disini juga terkira 25 kristal ya. Berarti artinya sudah terhubung antara akun game dan juga walletnya ya. Lalu klik claim ya. Klik claim untuk penukaran. Dan disini untuk rate-nya 1 token VTG sama dengan 10 kristal G VTG ya. Dan disini yang paling penting nih ada yang paling penting banget. Jadi untuk pewidrawan kalian harus KYC dulu ya. Gak tau kenapa disini sangat ketat banget harus KYC. Jadi KYC ini seperti pendaftaran secara legal ya. Yaitu dengan memfoto KTP dan juga selfie sambil memegang KTP. Biasanya untuk KYC ya. Kita untuk KYC nanti kita akan bahas ya. Kita akan lihat gimana syaratnya. Kita coba disini dulu ya. Jadi untuk gambaran cuan yang bisa kalian dapat. Tadi itu untuk 3000 G VTG ya. Untuk yang amatir. Kalian untuk minimalnya bisa cuan berapa. Kita coba lihat nih ya hitung-hitungannya. 3000 G VTG sama dengan 288 token VTG ya. Untuk harga token VTG sekarang 19 perak doang nih. Nah disini saya sudah tadi hitung. Jadi untuk 288 atau yang amatir. Kalian cuma dapat 5000 perak ya. Cuma 5500 perak doang. Selanjutnya untuk yang pro nih. Yang pro kalian bisa mendapatkan berapa cuannya. 9300 ya. 9300 G VTG sama dengan 892. Atau kita bulatkan saja 893 ya. 893 sama dengan 17.000 aja. Atau kita coba aja ribu doang ya. Oke gak apa-apa ya. Kita coba lihat lagi. Untuk yang champion. Untuk yang champion kalian bisa mendapatkan 33.000. Yaitu 3168. 3168 sama dengan 61.000 ya. Untuk champion. Tapi untuk perjuangannya boy. Lumayan sih ngumpul segini ya. Ya nama juga game-game gratis ya. Jadi sesuai sih biasanya. Jadi kalau kalian lihat ya game-game WMX dan lain sebagainya. Itu kan pada turun. Karena namanya game gratis pasti gampang. Turunnya banget ya. Gampang turun. Dan juga cara untuk mendapatkan tokennya. Memang agak susah kalian harus lebih rajin dari game-game yang agak bermodal ya. Jadi ya sesuai lah. Jadi apakah kalian ingin bermain game ini untuk mendapatkan jajan. Jajan tambahan ya. Itu terserah kepada kalian ya. Disini saya hanya menutorialkan cara cuan game gratisan. Yaitu Olympic Games ya. Jadi itu gambarannya. Dan untuk KYC-nya. Eh apa untuk withdraw-nya harus KYC nih. Kita coba lihat syaratnya. Nah disini ya. Yang seperti sudah saya bilang. Kayaknya memerlukan KTP dan lain-lain sebagainya ya. Kalau emang KYC itu seperti itu. Know your customer ya. Oke. Udah. Itu doang ya berarti. Cara cuannya. Cara mendapatkan tokennya. Lalu cara withdraw-nya ya. Oke. Jadi buat kalian yang ingin memainkan game ini. Ya kalian harus rajin-rajin main ya. Karena namanya juga game gratisan. Yaitu free to earn. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Untuk pembahasan game dari Olympics. Eh Olympic Games Jam ya. Olympics Game Jam. Olympic Games Jam 2022. Beijing. Oke. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa. Gabung ke grup saya. Untuk info-info seputar game. Dan juga iDrop-iDrop yang. Siapa tau kalian bisa melakukan jackpot di sana. Oke. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. 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 Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.